Rahasia Gelang Pusaka Jilid 14 Bu Beng Tong Chu memasang metu, tajam, maka ia lantas mengenali, itulah seekor orang hutan. Aneh orang hutan itu. Dia menghadapi Bu Beng Tong Chu, dia tertawa, kemudian dia mengangguk, orang yang menghunjuk hormat melihat binatang itu tidak bermaksud jahat. Bu Beng Tong Chu menyimpan Kim Kut Si Ye, kipas tulang emasnya itu. Selama ia menyimpan, orang hutan itu mundur beberapa tindak. Nampaknya dia jari terhadap kipas itu. Hal ini membuatnya girang. Tahulah ia, kipas itu ialah senjata penakluk binatang liar ini. Maka selang sejenak, ia mengebut, mengasih tanda supaya orang hutan itu masuk ke dalam lubang dari mana barusan dia keluar. Binatang itu mendengar kata dia menghampirkan mulut lubang, dia berjongkok, tangannya diulur masuk, ketika dia menarik tangannya itu dia memegang sekalian satu tangga lunak. Kau masuklah lebih dulu, kata Bu Beng Tong Chu, yang tidak mau berlaku semrono. Baru kemudian, ia mengikuti, memisahkan diri beberapa kaki dari orang hutan itu, supaya ia dapat bersiap sedia buat sesuatu, agar ia bisa mengebut batok kepalanya si binatang apabila itu perlu. Tiba di dasar lubang. Bu Beng Tong Chu mendapati sebuah ruang yang lebar yang lengkap segala macam perabotannya, dari pakaian sampai barang makanan, cuma pembaringan dan kelambunya jelek tetapi toh lumayan. Aneh adalah si orang hutan. Dia sudah lantas menyediakan barang makanan buat si bocah tidak bernama. Bu Beng Tong Chu tidak merasa lapar tetapi ia tertarik seleranya, ia dahar barang hidangan yang disajikan itu. Orang hutanit berdiri di sisi mengawasi sambil tertawa menyengir. Habis bersantap Bu Beng Tong Chu mau tahu garis hitam itu hawa apa dan dari mana keluarnya. Ia tanya si orang hutan tapi orang hutan itu tidak dapat bicara. Maka berdua mereka bicisera dengan gerak-gerik tangan dan mulut. Orang hutan itu mengarti maksud orang. Tiba-tiba dia mengumpul napasnya lalu dia mengeluarkan dia bersikap seperti orang mengerahkan tenaga dalam, habis itu, dia mengeluarkan napasnya. Maka terlihatlah hawa atau garis hitam yang ketika mengenakan beberapa barang di situ, barang itu lantas terusak. Bu Beng Tong Chu tertarik hati. Sekarang mau tahu tentang ketiga ilmu yang baru didapat itu, ia sebutkan semua, ia tunjuki segala apa sampai kitab itu berikut gambar dan petanya. Orang hutan itu dapat menerka hati orang. Kembali ia mengeluarkan hawanya lalu ia menunjuk gambar dan peta cicit buku Iie Chin jadi hawa itu itulah yang dinamakan hujan panah itu. Hebat pikir Bu Beng Tong Chu, yang pun terkejut. Kenapa orang hutan ini pandai ilmu panah hawa hitam itu? Sebaliknya kenapa dia takut pada kipas Kim Kut Sye? Mungkinkah ilmu kipas terlebih liahai daripada ilmu hujan panah itu? Sebaliknya kenapa ia mudah mempelajari kipas tetapi sulit terhadap panah? Teranglah orang hutan ini binatang piaraannya Pak Tok Lo Ojin, hanya aneh, sudah majikannya mati, kenapa dia berdiam terus di sini menjaga ini tempat rahasia? Atau mungkinkah, dengan hujan panahnya ini, dia belum bisa melewati tiga kota? Selagi si bocah berpikir orang hutan itu memberi isyarat untuk ia mengikutinya. Kiranya ia diajak memasuk sebuah kamar kecil di dalam mana, di satu sisi terdapat sebuah tahang kayu yang bundar, yang di dalamnya ada tempat duduknya. Keempat penjuru tahang adalah liang-liangnya yang kecil, yang tak terhitung banyaknya. Rupanya itu semuayalah lubang angin. Di kiri dan kanan tahang ada masing-masing sebuah paso yang terisi air dingin entah apa gunanya itu. Orang hutan itu lantas membuat gerak-gerakan yang tidak dapat dimengerti Bu Beng Tong Chu. Karena itu dia lantas naik untuk berduduk di tempat duduk di dalam tahang itu, terus dia menyedot air jernih di sisinya, habis mana dia menyemprotkannya keras sekali. Melihat itu, Bu Beng Tong Chu terperanjat. Semprotan airnya si orang hutan telah menyebabkan liang kecil itu di empat penjuru tahang air menembus lewat, tidak ada seketes saja yang tinggal. Sekarang barulah si bocah ketahui kera mempelajarinya ilmu cip-cit buku ya ii ecian itu. Hanya ia tetap tidak mengerti apa diartikan dengan cip-cit yaitu tujuh-tujuh atau tujuh kali tujuh. Ia mebiasa yang ia tidak dapat minta keterangan dari si orang hutan. Habis orang hutan itu memberi petunjuk. Bu Beng Tong Chu minta dia keluar, terus ia menutup pintu kamar, untuk ia berlatih seorang diri. Latiban ini ia lakukan racun yang berada di dalam tubuhnya. Selama hari-hari itu, si orang hutan dengan tentu-tentu membawakan barang makanan dan air, dia melayani dengan sempurna sekali, hingga kesannya bocah terhadapnya baik sekali. Hingga selanjutnya ia mengajak binatang itu bersantap bersama dengannya. Satu kali setelah si orang hutan menenggak arak lebih banyak daripada biasanya hingga agaknya dia mulai sinting ia menarik tangan Bu Beng Tong Chu. Ia heran tetapi ia mengikuti. Ia dibawa ke belakang pembaringan di mana kelambu lantas disingkat terus dengan tangannya, orang hutan itu menekan pada tembok. Hanya sekejap saja, pada tembok itu terbuka sebuah pintu rahasia. Bu Beng Tong Chu heran, terus ia merasa mual. Ruang itu gelap dan juga mendatangkan bau bacin. Akan tetapi si orang hutan tertawa, dia bertindak memasukinya. Sesudah mengawasi sekian lama, bisa juga Bu Beng Tong Chu melihat samar-samar, kembali ia terperanjat karena herannya. Itulah bukannya kamar hanya sebuah lorong di situ rebah bangkainya dua ekor ular yang besar sekali, yang sudah mati buat banyak waktu. Itu pula yang menyebabkan hawa busuk itu. Mengikuti si orang hutan, terpaksa Bu Beng Tong Chu berjalan dengan menginjak bangkai ular itu. Setelah berjalan kira lima tombak, jauhnya, mereka menemukan pula sebulah tembok. Kembali si orang hutan menekan sesuatu pada tembok itu. Hanya kali ini setelah terpentang pintu rahasianya, terlihatlah cahaya yang terang, hingga tampak pula bahwa itulah sebuah lorong lain yang panjang lima tombak juga kalau di lorong yang pertama panjangnya masing-masing beberapa kaki. Selagi Bu Beng Tong Chu, terheran-heran si orang hutan hanya tertawa, dia berjalan melewatinya. Setelah memasuki pintu di muka cahaya terang tampak terus, Bu Beng Tong Chu mendapati bangkai atau mayatnya suatu makhluk yang luar biasa, luar biasa macam dan tinggi besarnya sebab makhluk itu bermacam manusia bukannya manusia dan binatang bukannya binatang. Sementara itu sekarang mengertilah ia apa yang dinamakan tiga pintu itulah tiga buah lorong, yang masing-masing ada pintu rahasianya. Diam-diam, ia menjadi girang. Di depan mereka tampak pintu yang ketiga pintu itu lantas dibuka si orang hutan. Ketika Bu Beng Tong Chu sudah masuk ke dalam pintu itu, ia melihat sebuah ruang di dalam, atau, di bawah tanah, yang luasnya beberapa bau yang kosong dari segala apa, kecuali di tengah-tengahnya ada sebuah batu gosok, sedangkan pada lelangitnya terdapat lima buah lengkung bundar yang teratur rapi mirip bunga Bu E dan pada setiap lengkung dipasangi sebuah gelang kuningan yang dapat dijambret. Mengawasi kelima lengkuna itu, Bu Beng Tong Chu dapat menerka artinya Bu E Ho A Po tinggal sekarang bagaimana care atau jalannya, untuk keluar dari situ. Dengan gerak, gerakan tangan, ia turun si orang hutan, lalu ia menjadi haran. Baru saja ia menanya, atau sahabatnya ini mengasih syar untuk ia jangan bersuara. Segera Bu Beng Tong Chu memasang telinga lantas dengan samar-samar ia mendengar seruan atau bentak-bentakan yang halus-halus nyaring. Ia melengak karenanya justru itu, ia menampak sesuatu bayangan tubuh berkelebat, hingga ia menoleh dan dongak melihatnya. Kiranya itulah gerakan si orang hutan yang berlompat sambil berpekik, yang tangan kanannya menyambar sebuah gelang kuningan, yang dia terus tarik dengan perlahan. Karena tarikan gelang kuningan itu maka pada empat penjuru lengkung sinar terang sayup-sayup. Setelah mengawasi Bu Tong Chu mau getaui sinar terang itu molos dari antara banyak sekali liang-liang kecil. Kembali si orang hutan berpekik keras mirip manusia tertawa, habis mana, dia mengeluarkan nafas, atas mana tampak belasan panah hujan atau, hujan panah menyemprot melewati liang-liang kecil itu. Begitu panah hujan itu lewat begitu terdengar satu jeritan yang menyedihkan lantas siraplah segala apa. Itulah jeritannya Likui Wia Bao Yong Wan ketika dia terjatuh ke dalam selokan pektokan. Dalam tidak mengertinya Bu Beng Tong Chu memegang tangan kanan si orang hutan dan menariknya. Dengan tiba-tiba saja di atas ke langit, tampak terbukanya suatu pintu melihat mana tanpa bersangsi sejenak juga. Bu Beng Tong Chu berlompat naik, geraknya cepat bagaikan terbang. Tapi baru ia nongol separuh badannya. Atau ia melihat tokoan Im Heng Kiyabun berlompat masuk ke dalam Bu E Ho A Po, benteng bunga Bu E itu. Tidak ayah lagi, Bu Beng Tong Chu menyerang dengan Cip-Cip Biyek Wia Ie Cian, atas namanya itu roboh seketika. Hampir berbareng dengan itu U Iekun di sisi si bocah tak bernama. Melihat anak muda itu, Bu Beng Tong Chu mendadak tertawa-tawar lantas lompat menerjang. Iekun tidak tahu apa itu keistimewaan dari Bu E Ho A Po akan tetapi dari kata-katanya Im Bong Siang Siah dan Li Hui Wia Bo Yong Wan dapat ia menerka kira-kira bahwa di dalam, benteng itu mesti terdapat sesuatu yang berharga untuk dari kaum bulim. Maka itu, ketika mendadak ia melihat Bu Beng Tong Chu muncul dengan tiba-tiba dan dengan tiba-tiba juga dia merobohkan He Kiyabun ia heran, terkejut dan girang dengan berbareng karena ini ia terlambat ketika diserang dengan sekonyong-konyong itu, tak ada ketikanya buat ia menangkis atau berkelit ia kaget sekali kalau ia ingat robohnya tokoan Im Barusan hanyalah kesudahannya mengherankan. Iekun terserang Cip Bu Kui Ye I E Chian, ia tidak kurang suatu apa kecuali ia merasa sedikit pusing. Ia heran. Tapi tak kurang herannya Bu Beng Tong Chu, yang serangannya yang hebat itu tidak mempan. Hanyalah Bu Beng Tong Chu sadar dengan segera, gagal dengan serangannya yang pertama itu, lantas ia menyusul menyerang pula sekarang dengan Kim Kut Si Ye, kipas bertulang emasnya itu. Begitu ia mengebat begitu terlihat seperti tujuh atau delapan buah kipas menutupi Iekun. Dengan tak hentinya, menolaklah tenaga yang lunak tetapi kuat. Iekun insyaf akan bahaya sambil bersiul ia mendak untuk berlompat berkelit. Ia pun lantas mengeluarkan potak yang pedang bambunya ia mengertisi bocah tidak bernama yang cebol ini tidak dapat dipandang ringan. Justru pedang bambu digeraki justru kipas bertulang emas telah meayambarnya. Sambil menyerang itu, Bu Beng Tong Chu tertawa-tawar. Segera kedua senjata bentroh, keduanya memperdengarkan suara yang nyaring dan mengalun. Bu Beng Tong Chu tidak berhenti sampai di situ. Dia meneruskan, menyabet ke lengan anak muda di depannya. Iekun berlaku waspada. Ia berkelit pula. Bu Beng Tong Chu mendesak. Dia sangat gesit karena sebatnya dia bertindak dia dan lantas berada di belakang orang. Lantas ia menyerang dengan pukulan kongciak keipin atau burung merak mementang sayap. Iekun berkelit pula sambil ia mengasih dengar suara hektometeria bertindak siapa yang dinamakan garis Tiong Kiong, akan maju ke garis Bongbun, pedangnya digeraki juga dalam gerakan, Chai In Suye Hong atau Mega Indah mengikuti angin itulah caranya membela diri. Bu Beng Tong Chu tertawa dingin. Dia melihat, meski Iekun bisa berkelit, tetapi berkelitnya secara tukar. Maka dia mendesak pula kali ini dengan tangan kanan manotok ke jalan darah Chiawiau dan dengan tangan kiri menjambak pinggang kanan. Lagi-lagi Iekun berkelit. Mulanya ia melindungi diri daagantipu silat soan Bongkwee, kian atau angin. Puyuh melintasi selokan pedaak bambunya dipakai menangkis lalu ia lompat mencelat untuk lewat dia ia kepala penyerangnya itu. Bu Beng Tong Chu terkejut. Dia tidak nyana dari gerakan si lawan, yang bukan mundur hanya maju. Dari terkejut, hatinya menjadi panas, lalu dia menjadi gusar dia lantas lompat mundur. Iekun baru menaruh kakinya di tanah atau ia segera diserang si bocah tak bernama yang kipasnya dikibaskan dengan jurus Heng Sao Chian Kun. Hampir ia tidak bisa menolong diri baiknya ia masih bisa kelit ke kanan hingga ia berada di kirinya lawan yang ia terus serang dengan pedang bambunya, sebagai sasaran dia mencari Ika. Bu Beng Tong Chu Li Hai dapat ia berkelit. Setelah itu keduanya terus saling menyerang atau tubuh mereka berputaran sangat cepat baik kipas, maupun pedang saban-saban mengasih densar suara anginnya sebab kedua pihak sama sebatnya. Di dalam ilmu ringan tubuh Iekun merasa ia terlebih unggul walaupun demikian ia tidak berani berlaku sembrono. Bu Beng Chu sebaliknya meski kipasnya Li Hai ia pun waspada. Tengah mereka berdua bertarung dasyat itu mendadak mereka mendengar satu jeritan wanita Iekun lantas melirik, maka ia melihat satu makhluk bertubuh hitam mirip kera atau orang hutan telah mengeram tubuhnya Toko Anim yang terus dibawa lari ke arah Bwe Hoapo, ia menjadi kaget. Ia jemuh terhadap nyonya itu, tetapi ia ingat budi orang yang terlebih besar daripada keburukannya terhadapnya, maka itu ingin menolongi, begitulah di saat ada ketikannya yang baik dengan tiba-tiba ia lompat mundur. Dari kalangan pertempuran, terus ia lompat lagi, untuk berlari menyusul makhluk. Luar biasa itu sempat ia menyandak terus ia membacok ke arah kakinya makhluk itu. Bu Beng Tong Chu melihat itulah si orang hutan kawannya yang membawa lari Toko Anim di akhiran, tak tahu ia maksudnya, kawan itu akan tetapi melihat si kawan terancam bahaya dia lompat untuk menolongi orang menangkis serangan pedang bambu itu. Iekun bergerak dengan cepat luar biasa ia membuat lawannya ketinggalan, pedangnya sudah menyerang dengan satu jurus dari Soan Hang Tai Patsie delapan jurus angin puyuh. Begitulah belum sampai kipasnya. Bu Beng Tong Chu bekerja satu suara nyaring, sudah terdengar lima tumpuk buweehoapo, telah ambruk berikut si orang hutan, melesak ke bawah tanpa suara apa-apa lagi. Sebagai gantinya tumpukan terlihat hanya lima potong batu besar dan rata mirip papan. Iekun heran hingga ia heran menjublak mengawasinya. Bu Beng Tong Chu tidak kalah herannya, daripada Iekun tetapi dia tidak melengak saja dengan Kim Kut Sye di tangannya, dia berjalan mundar mandir memeriksa kelima papan besi itu rupanya buat mencari rahasianya untuk dia bisa membuka atau menyingkirkannya. Akan tetapi dia mundar mandir sekian lama ia tidak mendapat kap apa juga dia pun mencoba mengetuk-ngetuk dengan kipasnya tetap tidak ada hasilnya. Iekun mengawasi orang bekerja ia tahu si bocah tidak bernama ingin membuka tutup papan batu yang istimewa Iiu, lalu ia ingat halnya pedang bambunya dapat memecah. Batu, seperti ia pernah mencobanya di toan huakok lembah nyawa putus. Tiba-tiba timbul keinginannya untuk mencoba pula potek yang pedang bambunya itu. Hanya memikir sebentar Iekun segera bekerja mulanya ia bersiul nyaring lalu ia memutar ruangnya dan akhirnya, ia menyerang dengan jurus Sye Hang Chuyahie atau angin keramat bertiup bentrokan pedang dengan pipa batu menemperdangarkan suara keras dan lelatu api berhamburan akan tetapi papan batunya tetap putuh. Inilah diluar dugaan si anak muda, hingga ia jadi terbengong pula. Tak mungkin pikirnya penasaran maka ia mengulangi serangannya kali ini empat kali beruntun dengan tenaga yang ditambah mulanya mengulangi Sye Hang Chuyahie. Seterusnya dangau potiok yang bambu pecah berbunyi nyaring hon hoat kue oong, selaksa ilmu kembali ke asalnya, dan gin hoho hon bimasakie memancar. Aneh luar biasa hebat papan batu itu. Dia tetap utus sebagaimana asalnya. Saking heran Iekun mundur tercengang ia bagaikan putus asa. Justeru itu hebat sepak terjangnya bubeng tongcu. Bocah ini menonton sekian lama, sekarang mendadak dia tertawa dingin, berulang-ulang lalu habis itu dengan mendadak juga dia lompat menyerang orang. Syukur Iekun melihat lagak orang itu, ia menjadi mendongkol, sambil mementak ia menyambut dengan pedangnya. Ia menggunakan pula satu jurus dari Sye Hang Tai Patsie dicampur dengan tenaga dalam bus yang sinkeng. Bu beng tongcu rupanya tidak menyangkau orang dapat bersiap sedia batal dia menyerang, dia lompat mundur dengan cepat. Tapi Iekun tidak dapat membatalkan tangkisannya yang pun berupa penyerangan, dia menuju terus dengan gerakannya itu. Melihat demikian, bu beng tongcu juga mendongkol, dia mengira orang keterlaluan. Dan dia tidak mau memikir bahwa dia lahir, mulai menyerang terlebih dahulu, dia lantas maju sambil menolak dengan kipas tulang bermatan itu. Kedua senjata beradu dengan hebat, itulah suaranya nyaring, kedua pemiliknya juga tertolak mundur bersama-sama. Dengan bengong mereka berdua berdiri berhadapan, di antara mereka ada sepotong papan batu, tutup dari liang batang yang amblas lenyap itu. Suasana mereka tidak berami lancang maju pula. Selang sekian lama maka tertawalah bu beng tongcu yang terus berkata, pedang dan kipa telah dicoba, sekarang marilah menukar lain. Dan kere sembari berkata begitu sembari menantang ia menyelipkan kipasnya, dipinggangnya. Iekun dapat menerka orang mau menukar senjata dengan tangan kosong, yaitu kekerasan dengan pelunakan. Ia bersedia mengayambutnya walaupun ia menduga orang tentu hendak menggunakan ilmu silat citsat. Wiliesim cilang yang lihai itu ia hanya mereka keliru. Sebenarnya bu beng tongcu memikir lain. Sembiri tertawa dingin Iekun mesyimpan pedangnya lantas ia mengawasi. Bu beng tongcu menanti sampai lawan menyimpan pedangnya itu, dia tertawa dingin sembari tertawa dia mengajukan tubuhnya lalu tangannya diulur panjang. Menyambar dengan gerakan Kim Lyong Temjiao naga emas mengulur cakar sasarannya ialah tangan lawan. Iekun heran, orang tidak menggunakan citsat Wiliesim cilang ia pula melibat suatu serangan yang biasa saja. Karena itu ia melesat berkelit tiada tindakan. Bu beng tongcu gagal dengan semelarangannya itu. Mungkin itulah ujian belaka sebab segera setelah itu dia menyerang pula dengan tangan capat dengan kedua-dua tangannya. Karena mereka terpisah dalam jarak tiga tindak maka itulah pukulan di antara udara kosong. Iekun tetap heran. Ia merasa sambaran angin silir. Karena menerka orang menyembunyikan sesuatu ia bersiul seraya terus mengambil sikapnya yaitu menjedot napas hingga dadanya melesak sesadah mendadak dia menyambar pula. Bu beng tongcu melihat sikap si anak muda mendadak dia menyambar pula. Mulanya Iekun memandang ringan ia bersenyum tawar maka kagetlah ia waktu ia melihat kedua belah tangan lawan itu yang warna kulitnya berubah menjadi ungu atau merahnya. Secepat kilat ia berkelit setelah itu tanpa menanti sedetik juga ia membalas menyerang tangan kanannya dilengkungkan tangan kirinya dikebalkan berbareng dengan itu sebelah kirinya terbang melayang ketiga. Sebenarnya bu beng tongcu menyerang dengan pelatok sitkut yang ilmu silatnya. Pektok loo jin yang berarti seratus racun memamah tulang. Dia tidak menyangka yang dia gagal bahkan segera dia dibalas diserang. Maka dia berkelit mundur sambil sebelah tangannya diajukan untuk memapak kaki lawan untuk ditotok sedangkan dengan tangan yang lain dengan dua jerijahnya dia menusuk ke metel lawannya itu. Iekun menggoyang kepalanya guna mengelit diri tapi berbareng dengan itu dengan tangannya ia membacok lengan penyerangnya. Bu beng tongcu awas dan cerdik dengan melengan dia membebaskan diri dari ancaman bahaya itulah tipu silatnya yang dinamakan Gekian Kiawin atau sembari rebah melihat mega indah. Sembari melenggak ia sekalian lompat mundur beberapa tindak. Meski ia tidak berhasil Iekun toh dapat membuat lawan mundur karena itu ia meneruskan merangsak. Ia lompat dengan ilmu ringan tubuh. Kenghanghouen atau angin enteng mega mengambang dengan kedua tangannya ia menyerang pula. Bu beng tongcu tidak menyangka bahwa dia bakal dirangsak hingga dia kena dirulukan akan tetapi dia tidak menjadi gugup atau tidak berdaya dia terus mementak sambil kedua tangannya diajukan. Dia mau menangkap tangan lawan itu. Iekun selalu bersiap sedia dan waspada ia menyelamatkan tangannya mundur untuk teras berputar maka di lain detik ia dapat menggoyang pula menolak dengan keras. Kali ini ia menggunai tipu silat cian rou liutong atau tambur pedang mengguntur inilah serangan yang mengandung tenaga besar. Poan jak tai lek dan sasarannya ialah lima jalan darah di dada lawan. Bu beng tongcu dapat melihat bahaya mengancam padanya tetapi dia tidak takut bahkan sebaliknya ada menyambuti. Begitulah sudah terjadi selagi angin dari gerakan tangan kedua pihak saling alir tangan mereka juga. Bentrok dengan nyaring. Saking liahainya si jebol juga bisa menangkap tangan lawannya itu. Hingga kejadian mereka berkutat saling tarik. Justeru itu mendadak terdengar pekik dari sisi kanan. Bu beng tongcu terkejut dan parasnya berubah. Iekun terkejut juga. Inilah sebab ia tahu itulah suaranya Cip Set In Siu dan kawan-kawannya. Mesti begitu, keduanya sama-sama tidak mau mengalah, sama-sama mereka masih berkutat terus. Agaknya bu beng tongcu tidak sabaran, dengan tangan kirinya, dia mengeluarkan kipas ditinggangnya. Iekun melibat gerakan orang ia kaget maka ia pun lekas-lekas mengeluarkan pedangnya juga. Suara pekik tadi terdengar pula, datang dari jauh dan lalu mendekati, lalu samar-samar tampak tiga sosok tubuh dalam rupa bayangan hitam. Kembali keduanya terperanjat. Lantas keduanya sama-sama menarik dan menolak-menarik untuk melepaskau diri, menolak untuk menyerang. Dan itulah saat mereka berdua hendak memisahkan diri. Kim Kut Siai menyelusup ke paha atau dengkul Iekun, dan pedang potek yang menusuk ke lengan kanannya bu beng tongcu. Kesudahannya dua-duanya kaget sekali, terasa dada mereka masing-mising bergolak, setelah keduanya menjerit. Aduh terus sama-sama mereka roboh di alas papan batu yang lebar itu. Darah pun mengalir keluar dari dengkul dan lengan mereka masing-masing. Kipas dan pedang tetap menggeletak di sisi mereka itu. Ketiga bayangan hitam tadi sementara itu mendatangi semakin dekat. Iekun masih sadar, hanya matanya dapat melihat samar-samar. Melihat dari gerak-geriknya, ia menduga kepada chipset Inxiu. Tian Tojin dan Tia Chiangpu Tianbin, mereka itu mengenakan pakaian hitam dan muka mereka tertutup rapat hingga tidak nampak melainkan sinar matanya. Bahkan di depan mati mereka ada alingan lagi serupa benda yang terang. Maka teranglah mereka berpakaian demikian rupa untuk menyelamatkan diri dari serangan racun, atau kabut beracun dari kali petokian. Di dalam keadaannya tak berdaya itu mau atau tidak si anak muda berkhawatir. Bertepatan itu waktu sekonyong-konyong terdengar seruan nyaring halus yang disusul cepat dengan tibanya lagi enam orang. Mendengar suara itu diam-diam si anak muda girang tapi justru ia bergirang justru darahnya bergolak mendadak ia pingsan. Di saat anak muda ini mulai tak sadarkan diri ia sempat mendengar cheat set in sin yang sudah datang dekat tertawa dan berkata, tidak kusangka bahwa turunan celaka dari Tiat Kiam Sieseng dari Toan Hoi Kok hanya dilembah petokan ini bahwa mereka justru saling bunuh. Maka sungguh benar mereka kakak dan adik yang empes. Cuma sampai di situ Iekun tidak mendengar apa-apa lagi sedangkan waktu ia mendusin ia tidak melihat lagi ketiga orang itu Chit Sit In Siu Tian Tai Tu Jin dan Pui Tian Bin sebaliknya orang-orang yang merubung ia dan Bu Beng Tong Chu ialah enam orang dengan pakaian serba putih, melihat dari potongan tubuh mereka itu Iekun menerkat pada Bu Tim Siang Jin, Teng Hei Kie In, Le Yong Sin Kau Yotian Hoa serta dua orang wanita yaitu Pek Giyok Kong Chu dan Pek Ieli Bun Hong. Ah ia sadar demikian seruannya Bun Hong selekasnya si anak muda ingat akan dirinya. Nampak nona itu girang luar biasa hingga ia melupakan segala apa ia sudah lantas memeluk dan merangkul pemuda kita pada dadanya. Menyaksikan demikian Pek Giyok Kong Chu tertawa dingin dan berpatin ke lain arah. Iekun hendak membuka mulut untuk mengaturkan terima kasih atau Teng Hei Hien mencegahnya seraya berkata, jangan bicara. Jangan bergerak. Dari tujuh butir pil mustajabku dua kau telah telan sekarang kau menelan pula dua butir lainnya. Aku mendengar demikian sambil tertawa Le Yong memotong, jangan berpikiran cupat. Baru orang tua itu berkata, atau mendusinlah Bu Beng Tong Chu dia membuka matanya, dia mengawasi orang banyak di sekitarnya, lantas dia hendak berbangkit. Melihat demikian, Bu Tim Siang Jin lompat maju sambil menotok otot gagu bocah itu, maka dia rebah terus dengan cuma mementang kedua belah matanya. Orang melihat pada alisnya bocah itu, ada tai lalat merah dadu yang sama dengan tai lalatnya Iekun. Sedangkan darah mereka itu bercampuran menjadi satu, tidak kali satu dari lain. Melihat tai lalat dan darah itu, Bu Tim Siang Jin menyerukan seng budahannya seruan itu tidak dimengerti semua hadirin lainnya kecuali Le Yong. Dengan lewatnya seng waktu, mukanya Iekun dan Bu Beng Tong Chu berubah dari pucat menjadi merah, lalu peluhnya bercucuran. Teng Hei Hei In lantas bekerja, ia merabah si anak muda untuk mengurut supaya napasnya menjadi lurus setelah mana ia menyuruh si anak muda sendiri melanjuti memelihara dirinya sendiri. Habis menolong Iekun, Teng Hei Hei In menolong juga Bu Beng Tong Chu, yang ia pun menyuruh duduk bersemadi, guna memulihkan kesehatannya. Selesai bersemadi, Iekun merasa dirinya sehat seperti biasa. Ia lantas memberi hormat pada semua orang sambil mengaturkan terima kasihnya. Bu Beng Tong Chu pulih kesehatannya selagi Iekun mengaturkan terima kasih dengan mendadak dia menyambar kipasnya dengan apa dia terus menyerang pula anak muda itu. Dia menggunakan tipu silat Ietapaciao atau hujan menimpa pobon pisang. Le Yong melihat aksinya si cebol yang berkeras hati, tidak menanti serangan dia itu mengenai sasarannya, Ia mendahului menotok pula yaitu dua otot gagunya, atas mana bocah ini roboh kembali, sebab dengan mendadak kaki tangannya menjadi kehabisan tenaga. Bu Tim Siang Jin menoleh pada Sien Ke Tian Ho, matanya memain, maka Yotian Hoa memondong bangun Bu Beng Tong Chu, untuk ditolongi dikasih berduduk. Segera Bu Tim menjemput Perkut Siye, terus ia kata dengan sungguh-sungguh, hitungan manusia tak dapat melawan hitungan Tian. Kipas Kim Kut Siye dari Perk Tok L. O. Jeng ini telah didapat ini bocah berandalan, maka itu, mungkin sekali dia telah mengetahui semua rahasianya Bu E. Hoa Po. Berkata begitu orang beribadat ini menunjuk pada mayat-mayatnya In Bong Siang Siye dan Bo Wiyong Wan. Untuk menyambungi berkata, rupa-rupanya mereka itu datang ke Bu E. Hoa Po dengan serupa maksudnya. Mendadak ia berdiam terus ia menoleh pada Iekun untuk bertanya, kau setuju. Belum habis kata-kata itu, atau Leong menyelah sambil tertawa, baiklah kita jangan bicarakan urusan Pek Tokian dan Bu E. Hoa Po, kita urus dulu urusan kita. Akur, bukan? Bu Tim Siang Jin mengangguk menyatakan setuju. Hanyalah anak ini sangat berandalan dia dikasih mengerti, katanya. Dia benar telah memberontak terhadap Cip Set In Siu tetapi dia bandel sekali. Dia benar telah memberontak terhadap Cip Set In Siu tetapi dia bandel sekali, untuk menyuruh dia mengenal dan mengakui kataku agaknya tak mudah, apalagi bukti-bukti masih belum cukup kuat, mungkin. Pendeta ini mau mengatakan bahwa mungkin Iekun pun tidak dapat sembarangan menyetujui, karena mana, ia berhenti bicara terus ia mengawasi tajam pemuda Siu itu. Leong menunjuk darah yang bercampur menjadi satu dan juga kepada tai lalatnya Iekun dan Bu Beng Tong Chu. Apakah ini bukannya bukti paling kuat katanya? Kou Siu Taisu sendiri yang telah menyaksikan itu peristiwa menyedihkan di Toan Hun Kok pada 17 tahun yang lalu, setelah mana, Iekun dan bocah ini kakak beradik lalu dirawat masing-masing oleh Kou Siu Taisu dan Tian Taito Jin si imam tua. Mungkinkah semua itu tidak benar? Sekarang ini Tia Chiang Pang sedang lemahnya, dan Jie Lo Osyu serta Sam Koai juga rombongan Hong Tong Pei dan Ciam Hong Pei sedang merejan. Maka selagi mungkin sekali Siu Lin Kiai Sukuan serta Cai Hoan Giyok tiap berada di tangan kaum Ngur God Bi Ye Pei. Kenapa kita mau menggunai ketika yang baik ini untuk membuat mereka berdua saudara saling mengenali, mengakui dan hidup bersama untuk nanti mereka bersama menuntut balas sakit hati ayah bunda mereka? Jikalau kita kasih lewat ketika ini aku khawatir. Tanda petik. Bu Tim Siang Jin kembali mengangguk. Yang lain-lainnya agaknya sudah mengerti, maka mereka semua mengawasi Iekun dan Bu Beng Tong Chu serta Tai Lalat dan darahnya dua saudara itu. Iekun berdiri dam di sisi, agaknya ia sangat bersusah hati, hingga ia seperti bilang semangatnya. Bu Beng Tong Chu sebaliknya, dia bergantian mengawasi bengis semua orang, Romannya sangat mendongkol dan gusar, lebih-lebih terhadap Iekun. Semua orang pun berdiam, maka sunyilah Bu E Ho A Po, hingga daun rontok pun dapat terdengar suara jatuhnya. Selagi begitu mendadak terdengar satu jeritan yang menyayatkan hati, lalu terlihat Iekun menubruk Bu Beng Tong Chu siapa yang tidak dapat bergerak, masih terus menatapnya dengan sinar metu bercahaya bengisi Iekun tidak memperdulikan sikap orang saudara rangkulannya Sin Keo Tian Ho A, ia menarik tubuh orang untuk dipeluki sambil ia menangis hingga hilang suaranya. Semua orang tunduk, semua terharu sekali. Bu Beng Tong Chu heran melihat Iekun menubruknya, bukan buat diserang, hanya buat dirangkul rat-rat serta orang sambil menangis sedih sekali tanpa merasa hatinya tergerak. Hanya mengenai pembicaraannya Bu Tim Siang Jin dan Leong dia agaknya tahu dan tidak tahu. Bu Tim mengawasi kakak beradik itu, ia bisa-bisa melihat sikap keduanya yang berlainan diam-diam ia. Berkhawatir bahwa usaha untuk mempersatukan mereka berdua menjadi gagal. Hi, Giam Chu Chu katanya pada Teng Hei Hiein, seumurmu kau dapat hidup seorang diri, mengapa kau tidak mau memungut satu anak atau mengangkat murid supaya kemudian kaum dapat hidup berkeluarga dan berbahagia? Teng Hei Hiein berpengalaman dan cerdas, dia dapat menangkap maksudnya Bu Tim Siang Jin. Karena itu dia nampak ketarik berbareng bingung. Sebelah berdiam sebentar dia kata, bocah ini telah lama dididik Cip. C. E. M. Siu dan Tiantai si imam tua dia telah sangat terpengaruhkan, hingga dia mempunyai sifat jahat dan telengas, hingga dia tak dapat membekas benar dari salah, sudah begitu dia juga telah mempunyai cacat tubuhnya ini hingga dia menjadi mempunyai perasaan malu dan muak membenci kepada dunia. Maka itu, aku pikir buat merubahnya di dalam tempo yang pendek, supaya dia menjadi manusia wajar, mestinya sangat sulit. Mungkin aku dengan kepandaianku menangkap ikan aku tidak bakal berhasil kau sebaliknya pendeta, dengan pengaruh agamamu yang tak ada batas ujung pangkalnya, kau yang biasa menyeberangi manusia kedua bebas dan aman. Dan kenapa bukannya kau saja yang menaruh belas kasihan padanya untuk menolong membebaskannya? Mendengar itu Bu Tim Siang Jin memperlihatkan Roman berduka, ketika ia tertawa suaranya pun tawar. Memang Seng Buddha kami maha mulia katanya hanya aku khawatir aku tidak mempunyai cukup tempo buat mendidiknya. Lagi dia tentu tidak cocok dengan penghidupan menyendiri dan sunyi hingga aku khawatir bukannya aku berhasil, aku nanti gagal dan berbalik menjadi mencelakainya. Tidak demikian dengan kau, dia mungkin dapat kegembiraan dengan hidup mengail ikan, hingga kelak di belakang hari, kau nanti memperoleh jasa dan nama baik karena berhasil mendidiknya. Teng Hei Hiein berdiam sekian lama akhirnya dia tertawa berlenggak. Tak peduli bagaimana akhirnya baik atau buruk aku si nelayan tidak memikirkan nama besar katanya. Kalau kau anggap aku cocok untuk mendidiknya, baiklah akan aku coba. Hanya Giam Tuchu. Leong menyelak. Kau hendak mendesak pergi anak ini harus berapa lama tempo yang dapat kau berikan untuk mendidiknya sempurna. Kau harus ingat entah bagaimana dengan suasana yang mendatang nanti. Untuk mendapat pulang Seoulin Kiai Sukuan Chai Hoan Giyok Tiap, gelang pusaka itu entah beberapa besar kesukaran yang bakal ditempuh. Bintim mengangguk perlahan, terus ia menoleh kepada Teng Hei Hiein. Aku memberikan tempo tiga bulan katanya. Nanti di mulut lembah Toan Hun Kok kita bertemu pula. Tenaga manusia mungkin dapat menerangkan Tian, kata Teng Hei Hiein, akan tetapi tempo yang paling sulit untuk ditetapkan. Maka itu aku melainkan berjanji akan aku berbuat sekuat tenagaku. Kau telah memberi tempo tiga bulan, baiklah kapan tempo itu telah tiba tak peduli bagaimana juga akan aku bawa bocah ini menemukan janji kita. Begitu ia berkata, Sine, Ayan lantas menghampirkan Iekun, untuk mengangkat tubuhnya Bu Beng Tong Chu, buat dikempit, setelah mana tanpa pamitan pada siapa juga ia pergi menghilang di antara pedut. Iekun dengar pembicaraan orang, tetapi ia tidak sangka sama sekali halnya Teng Hei Hiein begitu memberi janjinya begitu berlalu dengan membawa pergi si cebol yang menjadi saudaranya itu, tanpa menanyainya dahulu pendapatnya. Ia jadi tercengang lantas ia merasa tidak puas. Akan tetapi ia mengingat yang si Nelayan bermaksud baik, ia tidak kentarakan perasaannya itu. Selagi si anak muda terbengong. Leong berkata pada Bu Ting Siang Jin Giam Chu Chu telah membawa Bu Beng Tong Chu pergi, tidak ada perlunya lagi akan kita berdiam lama-lama di pektokan ini. Marilah. Baru saja kata-kata marilah dikeluarkan atau mendadak mereka mendengar satu suara mirip guntur, dan sebelum suara itu lenyap, merahkan tubuh mereka bergetar. Mundur berteriak Iekun, yang mendahului lompat menyingkir. Menyusul si anak muda, yang lain-lain turut lompat menyingkir juga. Semua mereka heran, lebih-lebih setelah Bu E. Hoa Poterus lanlas membungkam. Pek Tok Lo Jin sudah tidak pernah muncul di dalam dunia Kang O, katanya dia telah lama meninggal dunia. Kata Bu Tim. Dari dalam Bu E. Hoa Pot ini pun cuma Bu Beng Tong Chu yang muncul sendirian Iekun menerangkan keadaan, sedangkan Tok Koan Im Hyang Kiai Bun telah dibawa kabur oleh suatu makhluk manusia bukan binatang bukan. Tok Koan Kim Ka sebut tanya Bu Tim heran. Ya, menyahut Iekun mengangguk perlahan. Mungkinkah kau diculik Tok Koan Im dan sekian lama telah dikeram di dalam pek Tokian? Tanya Pak Giyok Kong Chu yang sampai sebegitu jauh berdiam saja. Dia menanyasi Aak Muda tetapi dia menatap langit kepalanya di Donga Kau seperti juga dia berbareng tengah memikirkan sesuatu. Tanda petik. Iekun mengangguk setelah mana ia menuturkan pengalamannya. Hanya halnya Bu Beng Tong Chu bagaimana bocah itu dapat berada di dalam Wee Ho Apo, berhasil mendapatkan kipas Kim Ka Atsie dan berbagai ilmu ia tidak tahu menahu. Mendengar keterangannya si anak muda semua ong heran, kecuali Bu Tim Siang Jin, orang beradat ia mengangguk-angguk perlahan lalu ia menyebut nama Siang Jin. Orang beribadat ini mengangguk-angguk perlahan lalu dia menyebut nama Seng Buda Leong tertawa melihat lagak orang, eh, pendeta tua, apakah yang membuatmu memuji-muji tanyanya? Bu Tim memperlihatkan Roman sungguh-sungguh. Pektok Lo Jin dari Pektok Tian ini, seumurnya di dalam seorang yang luar biasa yang hidupnya gelap bagi umum katanya. Apalah yang diketahui ialah dia berdiam di tempatnya, ini dengan mempunyai tiga macam ilmu kepandayan silat yang istimewa bahwa dia mempunyai juga senjatanya yang berupa kipas yang dinamakan Kim Ho Atsie. Meski demikian siapa juga belum pernah melihat kipasnya itu, serta tidak ketahui di mana letaknya Pektok Tian. Maka itu perjalanan kita ke sini ini sungguh hal kebetulan, jikalau tidak, tidak nanti kita menemuinya. Tentang halnya Bu Beng Tonacu dapat datang di Dwe Ho A. Po ini dan berhasil memperoleh kepandayanya, bolehkah kita tak menghiraukannya, tetapi mengenai Tok Ko An Im bahwa dia katanya telah dibawa lari orang hutan, mungkin peristiwanya itu kelak di kemudian hari dapat menimbulkan urusan pula. Kata-kata ini tidak dimengerti semua orang bahkan Iekun pun tidak. Siang Jin, apakah artinya kata-katamu? Ini tanya si anak muda. Butim menggeleng kepalanya, ia menjawab Tsu Jau Sin Leong Tem Siu masih belum menutup metu dan Tok Ko An Im masih hidup di dalam dunia ini dan sekarang, dia dibawa lari satu orang hutan. Dan walaupun aku tidak pandai ilmu meramalkan, aku percaya tentulah bakal terjadi bencana dan lagi. Tanda petik. Eh pendepta kata Loi Ong mendesak, kau bicaralah biar jelas supaya kau tak usah membuat orang pepat pikiran. Tanda petik. Butim menggeleng kepala pula. Di belakang hari, nanti kamu ketahui sendiri, sahutnya sekarang mari kita urus-urusan kita. Paling dulu ialah perlu kita mencari sisa kawan-kawannya Cip In Siu dan Cac Yang Pang ini bakal ada hubungannya dengan janji pertemuan kita si Toan Hun Kok pada tiga bulan lagi itu. Jikalau di dalam tempo tiga bulan kita tidak berhasil menyingkirkan sekalian kamratnya Cip Set In Siu beramai mungkin terbit suatu malapetaka lainnya, hingga lebih sulit pula untuk mendapatkan pulang Siaw Lin Kiai Sukun dan Cie Hoan Giyok Tiap. Sekarang sudah bukan siang lagi, mari kita pergi. Kata-kata itu ditutup dengan bertindak perginya si orang beribadat yang diturut kawan-kawannya maka dilain taat sunyilah pek tokian apa yang tinggal lialah selir, angin dan pedut. Belum lama dari kepergiannya Butim beramai pek tokiam tidak sepi lagi dari manusia sebab toko Imheng Kiai Ban nampak muncul dengan tidak kurang suatu apa dan sebagai kawannya, ialah orang hutan bersama-sama mereka berdua muncul dari dalam benteng Kwee Hoapo. 19 Ajalnya Pekut Sien Kun Di sana tampak batu-batu karang yang merupakan jurang yang tinggi atau dalam. Di sana terdengar dan terlihat gelombang berdeburan sebagai juga dia hendak menggoncangkan Pulau Tenghei, atau Laut Timur yang kecil, seumpama sebutir peluru. Seluruh pulau terdiri dari batu karang sampai hampir tak ada sebuah pohon rumput atau kayu. Ketika itu pulau tengah diliputi cuaca maghrib di empat penjuru segala nampak suara dan muramnya, menakuti. Suara gelombang terus menghebat. Di dalam keadaan seperti itu, tiba-tiba terdengarlah satu seruan lama nadanya sedih bercampur kegusaran, dan penasaran. Seruan itu bagaikan menggoncangkan pulau. Itulah suara hebat dari seorang tua yang luar biasa, sebab dia kurus bagaikan kulit membungkus tulang-tulang sedangkan jalannya pun aneh yaitu kedua tangannya mengenakan tanah, kepraknya di bawah, dan kakinya di atas kera jalannya juga lebih aneh pula. Kebanyakan dia bertindak dengan sangat perlahan, tetapi di lain saat, dia lompat sejauh satu tombak atau lebih. Cicihepiausimiei. 13 tahun kau terkurung di dalam pulau Citihetu. Sekarang waktunya lah kau keluar. Oh, perkutsin kun. Hahaha. Kau menyangka, i aku telah terbinasa bukan? Hahaha. Demikian suara si orang aneh, habis ruannya itu dan ia mendulangnya beberapa kali. Secara luar biasa itu dia jalan ke sana dan kemari, di mana dia sampai itulah tepian laut yang seumpama kata sampai dengan ujung langit, tetapi tidak pada tanah daratan. Sedangkan di pulau itu, peraut tidak ada sebuah jua, maka itu, dia selalu berjerit atau menjerit, dia berduka bergusar dan penasaran. Tetap tidak satu tidak dia dapat meninggalkan pulau itu. Maka itu, taruh kata dia tidak bercacat itu, tak nanti dia dapat terbang, sebagai burung, sebab dia tidak bersayap, karenanya belum juga dia dapat ketika pergi, mencari musuh besarnya perkutsin kun. Satu hari lewat, dua hari berlalu, lalu tiga hari pergi. Muka, lama-lama. Simieh menjadi putus asa. Maka dia mesti kembali ke dalam guanya di mana dia telah mengeram selama 13 tahun, untuk menanti, ia menanti tiba saatnya untuk meninggalkan pulaunya itu. Maka tibalah suatu hari yang terang dan tenang, langit tidak berawan laut tidak bergelombang angin pun berhilir halus. Tatkala itu di atas tenghel laut timur nampak dua buah perahu layar lagi mendatangi dengan cepat dari jauh. Nampak kedua perahu lagi bermain-main berlomba, akan tetapi sebenarnya mereka lagi yang satu kabur, yang lain menguber. Perahu yang di depan itu, kabur dengan langkahnya di atau jalanan, tetapi yang di belakang menguber dengan menguntik terus, tak mau dia sudahi. Ketika perahu yang di depan itu berputar melintasi selat, maka dia menghadapi di depannya sebuah pulau kecil. Ketika itu orang yang naik ai perahu sebetah depan itu tertawa seorang diri sambil diakata di dalam batinya. Sekarang aku telah tiba dicetih itu. Aku perkutsiukun aku tidak takut lagi padamu. Dengan kata padamu itu itulahmu yang berarti wanita. Selagi berpikir itu perahunya orang ini yalah perkutsin sudah mendaki tepian. Tidak ayau lagi sambil tertawa nyaring dengan nada sedap dia mencejak lantai perahunya untuk lompat. Meninggalkannya guna menaruh kaki di tangga di pejunggir laut itu. Berbareng dengan waktu orang ini menaruh kakinya di tanah itu di belakang diadari perahu yang mengejarnya sudah lompat sesosok tubuh yang hitam berbulu seekor. Binatang liar hingga mereka berdua cuma berpisah beberapa tombak. Perkutsin kun dapat mendengar suara orang berlompat itu tanpa merasa dia berpaling ke belakang untuk melihat hingga dia menjadi terperanjat. Di belakang binatang berbulu hitam itu juga ada seorang wanita yang rambutnya panjang riap-riapan serta terurai di pundaknya yang menyusulnya yang telah lompat ke darat mengikuti binatang itu. Dia menjadi kaget sekali. Perkutsin mengharap-harap segera tiba di citih itu supaya dia mendapat keselamatannya siapa tahu pengajarnya telah turut tiba juga hingga tidak dapat dia lolos. Hal ini membuatnya sangat gusar. Hai tokoan imbentaknya jikalau kau mengandalkan seekor orang hutan taruh kata kau dapat membinasakan aku kau tidak terhitung gagah perkasa. Tok kun imbentaknya wanita itu tertawa dingin. Hari ini aku tidak akan mengandalkan orang hutanku katanya nyaring. Aku mau lihat kau nanti dapat lolos dari tanganku atau tidak. Keras dan bengis suaranya sinyonya yang habis berkatan serus menerjang. Pak kun sin kun juga mengasih dengar tertawa dingin, berselang-ulang dia memperdengarkan, hektometer-hektometer di waktu diserang itu dia bertelit dengan lompat tujuh atau delapan tindak jauhnya. Tidak pernah dia membalas menyerang. Si orang hutan mau maju buat menyerang dia di cegah tokoan imbentak. Hang kiai pun tidak mau mengerti. Ia mendesak. Kata ia sangat. Jikalau bukannya kau yang main gila, yang mengadu biru dari dalam mana mungkin tujauh sin leong tan siu berubah pikirannya. Paling pula hendak aku memenggal batang leharmu baru aku pergi ke ceg eir tu buat cari dia itu. Mendengar itu pak kun sin kun melengak sejenak lalu segera dia tertawa lebar. Ceg eir tu katanya. Apakah ini bukannya pulau ceg eir tu? Sekarang tokoan imbentak melengak tapi juga buat sejenak atau lantas tampak parasnya menjadi terang. Jikalau inilah ceg eir tu itu terlebih baik pula serunya nah sekarang akan aku bunuh dulu padamu. Kata-kata itu ditutap dengan serangan. Pekut sin kun selama itu sudah bersiap sedia selagi orang berkata-kata dia justru mendahului menyerang tinjunya di barengi anginnya. Yang keras sekali. Tok koan imbentak tertawa dingin dengan satu gerakan. Lengan kanan ia membuat serangan lawan menyimpang ke sisinya lalu menyusul itu dengan lengan kanannya. Itu juga ia melangsungkan menyerang lengannya yang putih bagaikan kemala diputar. Terbalik dengan begitu tinjunya menghajar ke iga kiri lawan. Pekut sin kun terkejut waktu barusan serangannya kena disikan lawan. Dia kaget sebab dia merasa tenaga sinyonya jauh terlebih besar kalau dibandingkan dengan duh hulu. Karena ini dia jadi bersungguh-sungguh dia juga mengerahkan tenaganya. Atas datangnya serangan dia menghajarnya menghajar sekalian hendak menangkap lengan orang. Tok koan imbentak menyelamatkan tangannya itu. Untuk sebentar keduanya memisahkan diri lalu habis itu mereka saling serang pula. Tok koan imbentak berkeras dan waspada demikian juga Pekut sin kun kiai bunpeng. Hanya sebentar delapan jurus telah diluatkan. Pekut si akun menjadi nekat, satu kali selagi menyerang dia berserah keras sekali. Dia menyerang dengan dua buah jeriji tangannya, yang kuat dapat menembuskan batu. Tok koan imbentak terkejut. Ia merasa jalan darahnya, yaitu hian kiei, seperti kena tertolak keras. Tapi ia tidak, takut. Ia malah tertawa dingin. Kata ia. Inilah pukulan iriji T.A. Kong Tan Che sembari tertawa dan berkata itu, ia berkelit, lalu terus ia mendesak, gerakannya sangat gesit. Ia pun menyerang dengan jeriji tangannya. Jambai berdu mereka berkutat, anginnya serangan mereka berbunyi tak hentinya, tubuh mereka berkelebatan bagaikan bayangan. Mereka maju atau mundur saling ganti. Dari delapan, pertempuran berlangsung sampai tiga puluh jurus, selama itu. Pekut Sin Kun merasa dia tidak kalah desak, karena mana, hatinya menjadi besar. Tiba-tiba dia berseru nyaring, tubuhnya melesat mundur, guna memisahkan diri berada di luar kalangan, tangannya sudah lantas mencekal sebatang piau bercorak segi bintang lima, sembari mengawasi bengis. Dia kata keras, tokkoan imji kalau tetap kau desak aku hendak aku turun tangan. Aku terpaksa heng kiai bun tertawa dingin. Jangan kata baru kau katanya, berani, biarnya cek cek e piau sim i e sendiri yang datang kemari, aku masih tidak takut. Pekut Sin Kun mengawasi tajam. Dia mendengar suara orang tetap, orang tidak segera menyerang, diam-diam hatinya menjadi tenang. Maka dengan sabar dia berkata, tokkoan im, semenjak kita bertebu pula, kau selalu tidak mau memberikan ketika buat aku memberikan keterangan. Maka itu sekarang di atas pulau Cipce itu ini, aku pikir, perlulah kita saling menjelaskan. Hektometer tokkoan im mengejek. Pekut Sin Kun tidak menghiraukan. Daul hari itu kau bersama Tujau Sin Leong menjadi pasangan suami istri yang sangat menyinta satu sama lain, yang setiap orang sangat mengagum, katanya, meneruskan. Dan aku pekut Sin Kun yalah satu di antara orang-orang yang sangat mengagumi itu. Hanya mengenai aku, aku mempunyai pengetahuanku sendiri, aku tidak memikir yang tidak-tidak. Siapa tahu kau lah yang menyebabkannya. Ketika di puncak Kim Teng dari gunung Godie San selagi Tujau Sin Leong tidak ada di rumah. Kau telah menggunai pengaruh kecantikanmu sedangkan di saat itu kitalah orang-orang yang masih berusia muda. Pui berseru tokkoan im. Kau ngaco balo. Ketika justeru kau lah yang telah memikir yang gila-gila. Pekut Sin Kun pun menyela, kenapa ketika itu kau tidak mau memberikan keteranganmu kepada Tujau Sin Leong. Kenapa sebaliknya kau justeru mengakuinya? Itulah urusanku bentak sinyonya, yang segera lompat menerjang. Pekut Sin Kun menjadi bingung. Tidak dapat dia bicara banyak, sedangkan kalau mereka bertempur terus, di akhirnya dialah yang bakal kalah. Maka itu di saat sinyonya berlompat, dia berlompat juga dia menggunai ilmu lari pesacit C.E. Tun Hoat, terus dia lari menuju ke arah gunung di mana batu-batu karang malang melintang hingga sangat sukar buat dilalui. Dia percaya bahwa dia kenai baik pulau itu, maka dia mengharap nanti dapat meninggalkan Tok Koan Im dan si orang hutan untuk menyelamatkan dirinya. Hanya, baru saja dia meninggalkan pesisir, mendadak dia mendengar tertawa nyaring dan tajam, yang menyeramkan, yang datangnya dari arah depannya, begitu lekas dia melihat ke depan, dia kaget tidak terkira. Mulanya dia berdiri melengak, lantas hatinya bergoncang keras. Dia mengenali baik, orang yang tertawa menyeramkan itu, yang berada di depannya. Sebab orang itu yalah C.E. Piao Sim Ie, atau C.E. Piao Yang Tulen, yang tengah duduk bercokol di atas sebuah batu yang kuduk menghadapinya sambil mengasih dengar tertawanya itu sedang wajahnya menyeringai. Selagi pekut Sin Kun kaget dan ketakutan itu, Tok Koan Im yang mengejarnya Pue melengak, cuma sinyonya tidak berdiam lama, segera dia sadar dan menegurnya ring, Hai, orang Shisim, apakah Tujau Sin Leong Tem Siu pun betada di sini? Hai, orang Shisim, apakah Tujau Sin Leong Tem Siu pun betada di sini?